Lihat baik-baik, ngengat ini terjatuh ke dalam gelas. Perempuan ini tidak sadar dan meminumnya. Ia merasa ada yang aneh setelah minum. Badannya terasa aneh ketika ia menutup tirai. Ia tidur tanpa peduli. Pagi harinya, ia telah menjadi seorang yang tembus pandang. Tapi dirinya tidak sadar, memakai sendal, berjalan ke kamar mandi. Ketika ia melihat kaca, teriakan itu membangunkan adiknya. Dia pergi ke kamar mandi. Tapi tidak melihat kakaknya. Tidak ada di bak mandi. Apalagi di kloset. Aku tidak ada di toilet. Si adik ketakutan. Melihat keran air terbuka dengan sendirinya. Ternyata si kakak mengira dirinya sedang bermimpi. Mencuci muka agar segar. Dia membungkus kepalanya dengan handuk. Menghitung 3, 2, 1. Sekarang adiknya semakin takut. Melihat kakaknya lari ke kamar. Mengambil handphone untuk menelpon polisi. Adik terhenti. Karena jika ia menelpon polisi tidak ada gunanya. Siapa yang akan percaya? Katakan. Masalah ini bernula dari. Karena semalam. Seekor ngengat. Membuat adikku membuat kesalahan. Dan ngengat itu melewati uap. Si adik menangkapnya. Dan ngengat itu menjadi tembus pandang. Adik sangat takut sampai ia memecahkan toplesnya. Ngengat itu terbang pergi. Adik seharian menangkapnya tapi gagal. Tapi ia terkena lampu. Jatuh ke gelas kakak. Dan membuat kakak jadi tembus pandang. Tapi bagaimana cara ia bisa kembali normal? Kakak mengenakan rok. Dia hanya bisa melihat pakaiannya saja. Dan ini adalah kung fu. Tubuh kakak juga menjadi tembus pandang. Transparan. Bagaimana hal ini dianggap keren? Ia tidak bisa kabur dari lomba. Tiba-tiba kakaknya muncul di samping adik. Badan mereka tidak berbeda jauh. Ia bisa saja berpura-pura menjadi kakaknya. Mereka pergi sekolah. Tapi si adik tidak ada SIM. Akhirnya kakak yang menyetir. Di jalan. Menakuti seorang nenek. Sesampainya di sekolah. Si adik belajar menjadi kakak. Mengikuti ekskul. Si kakak diam-diam pergi ke laboratorium untuk mengambil mikroskop. Riset untuk si adik. Tapi terlihat oleh temannya George. Kostum boneka beruang tanpa kepala. George terkejut. Adik menjelaskan kepada dirinya. Sepulang sekolah. Banyak yang bersiap pulang. Kakak memaksa adik ikut lomba. Tapi si adik tidak bisa bermain bola sama sekali. Walaupun ia bertanding ia dibantai. Untung si kakak ingat. Dirinya dapat membantu. Jadi dengan bantuan kakaknya. Mereka mulai menyusul skor. Kemudian. Tim si kakak menang. Selesainya mereka pulang untuk membuat penawar. Tapi si adik menemukan melalui mikroskop. Sel-sel di tubuh kakak perlahan menjadi tembus pandang. Sel tidak bisa larut dalam cairan. Sekarang ia hanya bisa mencari cara menetralisir. Butuh 24 jam agar tubuh menyerapnya. Berarti. Mereka harus menemukan penawarnya sebelum tengah malam. Atau cairan itu akan diserap tubuh. Dan kakak akan selamanya tembus pandang. Tapi ia harus bereksperimen. Mereka perlu nengat. Jadi kedua saudari itu lari ke kuburan. Menangkap nengat. Dan pergi ke sekolah untuk bertemu George. Tapi gedung ini ada penjaganya. Bagaimana mereka masuk. Kali ini kakak ada ide. Berikan padaku. Mendengar suara. Penjaga itu keluar. Tapi di luar tidak ada siapa-siapa. Kemudian berbalik. Tapi melihat ember yang terjatuh. Ada apa? Si penjaga kemudian mengikuti. Ember itu berhenti. Siapa yang mengusiliku? Tiba-tiba ada suara bola. Ia melihat sekeliling dengan gugup. Kali ini lampu stadium menyala. Sebuah bola basket meluncur turun. Bergoyang pada sudut. Dan terjatuh tepat ke si penjaga. Kemudian ia terpleset. Lalu ember cet terlontar. Menuliskan kata di sekitar penjaga. Si penjaga ketakutan dan lari. Adik dan George menggunakan kesempatan ini untuk masuk ke laboratorium. Karena semua ini disebabkan si kakak yang tembus pandang. Tujuannya agar bisa membuatkan penawar bagi kakak. Eksperimen berjalan dengan intens. Nengat menjadi tembus pandang lagi. Dan bekerja. Adik menganalisa cairan penawar. Tapi bahannya terlalu rumit. Dia meminta bantuan teman-temannya. Sembari menunggu. Tapi terlambat. Mereka hanya bisa. Membuat alat seadanya untuk penawar. Dua tetes. Tidak lama kemudian. Mereka mengumpulkan cukup penawar. Kali ini kepala sekolah datang. Kakak tidak peduli akan penawarnya. Ia menjelaskan kepada guru. Agar kepala sekolah tidak menahan adik. Ketika kakak meminum penawarnya. Pas jam 12. Tubuh kakak masih belum muncul. Adik tidak mau menyerah. Ia merasa kelewatan sesuatu. Kali ini. Kakak yang kurang minum setiap malam. Kemarin meminum air yang berisi ngengat. Cairan itu pasti dipengaruhi keasaman soda. Ia membuat segelas lagi. Menyuruh kakak minum. Kemudian kakak mulai terlihat. Dan kembali seperti semula. Ini adalah film Disney. Idenya sangat terinspirasi dari novel. Walau plotnya agar datar. Tapi tidak ada poin kosong. Tapi sekali lagi. Jika ada kalian diam-diam saja. Menurut kalian bagaimana?